Ancaman Trump ini berlaku untuk Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai tebar ancaman jelang pemungutan suara dalam pertemuan darurat yang akan diadakan PBB setelah AS menggunakan hak veto-nya dalam menolak draft resolusi soal status Yerusalem. Dilansir dari laman reteres.com, tanggal 21 bulan 12 tahun 2017, Presiden kontroversial AS itu mengatakan akan memotong bantuan AS kepada negara-negara yang mendukung draft resolusi dalam pengambilan keputusan Kamis, tanggal 21 bulan 12 tahun 2017, nanti mereka, negara-negara pendukung draft resolusi, mengambil ratusan juta dolar bahkan miliaran dolar, dan kemudian mereka memilih untuk melawan kita. Kami melihat suara itu, biarkan mereka memilih melawan kita. Kita akan menghemat banyak uang. Kami tidak peduli, kata Trump mengutip laman reteres.com, tanggal 21 bulan 12 tahun 2017. Ancaman Trump ini senada dengan ancaman yang dikeluarkan sebelumnya oleh Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley. Dalam surat kepada negara-negara anggota PBB utamanya negara sekutu AS Nikki mengatakan bahwa Presiden Trump sedang mengawasi secara khusus pengambilan keputusan nanti. Dalam sebuah surat ke beberapa negara, termasuk sekutu utama AS, Haley memperingatkan bahwa Presiden akan mengawasi pemungutan suara ini dengan hati-hati dan telah meminta agar saya melaporkan kembali pada negara-negara yang memberikan suara menentang kami. Kami akan mencatat setiap pemungutan suara mengenai masalah ini, ancam Haley mengutip laman reteres.com, tanggal 21 bulan 12 tahun 2017. Ancaman Trump ini mulai membuat keder beberapa negara termasuk negara sekutu. Banyak diplomat yang enggan memberikan komentar secara langsung atas ancaman Trump ini. Diketahui sebanyak 193 negara akan mengambil keputusan dalam sidang darurat PBB yang akan memutuskan draft resolusi atas status Yerusalem setelah sebelumnya draft ini di FETOAS. Kebijakan Trump bahwa Yerusalem sebagai ibu kota Israel ditentang hampir di seluruh negara di dunia utamanya negara berpenduduk muslim. Di Indonesia sendiri, aksi bela Palestina pada tanggal 17 Desember 2017 lalu dihadiri jutaan umat Islam. Presiden Joko Widodo sendiri secara tegas mengecam kebijakan Trump ini. Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak as terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta as mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya serta bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia, tegas Jokowi mengutip dari lamandetik.com, tanggal 7 bulan 12 tahun 2017.